Halo, warna menikmati bisnis manapun kalian berada. Bersama gue, Bima, di sini. And welcome to Bihand Channel. Oke guys, kali ini kita berada di daerah Jalan Gunung Indah, Kampung Gunung Cirende. Di belakang kita sudah ada di Eleven Residence. Nah, di sini gue akan membahas salah satu usaha unik di rumahan yang bergerak di bidang kuliner, yaitu Pempe Wafi. So, kita nggak usah banyak ngomong lagi, let's go kita menuju ke tempatnya. Come on! Oke, sebelum kita ketemu sama yang punya Pempe Wafi ini, kita akan gunain masker dulu. Hal ini untuk mendukung pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Assalamualaikum, permisi. Halo. Halo, kita dari Bihand Channel nih, mau tanya-tanya usaha Pempe Wafi-nya. Boleh ya? Boleh, silahkan. Dengan siapa nih? Dengan Ridho Fakrin. Dengan Mas Ridho Fakrin? Iya. Oke, nah ini kalau boleh tau, owner langsung dari Pempe Wafi? Iya, kebetulan saya sendiri ownernya. Oke, keren. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Ridho Fakrin. Di mana kita akan mulai, nanti akan tanya-tanya nih langsung Pempe Wafi-nya. Boleh ya, Mas ya? Oke, silahkan masuk. Oke, Mas Ridho. Sekarang kita mau tanya-tanya nih. Sebenarnya Pempe Wafi itu apa sih? Pempe Wafi itu adalah pempe asli Palembang yang dibuat oleh orang Palembang asli. Dengan menggunakan bahan yang berkualitas merupakan ikan senggiri dan merupakan pempe jenis terlengkap di Jakarta dan sekitarnya. Oke, jadi berarti dari Mas Ridho sendiri ini asli Palembang langsung ya? Iya, kebetulan saya asli Palembang. Oke, oke, oke. Dan juga berarti ini katanya terlengkap nih. Iya, betul. Pempe dengan jenis terlengkap. Iya. Oke, nah kalau boleh tahu dulu latar belakangnya nih, awalnya kok bisa sih kepikiran Mas Ridho ini jualan pempe di rumah nih? Jadi awal mulanya itu adalah di mana ibu saya mempunyai hobi buat pempe di Palembang. Oh, jualan hobi ya? Iya, dan kemudian pada saat tahun 1999 sampai dengan tahun 2012 kebetulan kita ada usaha. Di Palembang? Di Palembang. Oke. Pempe juga. Pempe juga. Yang langsung dibuat oleh ibu saya. Apa tuh nama pempenya dulu usahanya? Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu tuh namanya Pempe Rido. Pempe Rido? Iya, kebetulan nama saya sendiri. Oh, nama saya sendiri benar. Oke, oke. Nah, kemudian kita hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Kita hijrah ke Jakarta karena tuntutan pekerjaan. Oke, oke. Setelah itu ya namanya kita orang Palembang pasti di Jakarta pun kita akhirnya nyari pempe juga. Pengen nyobain ya? Pengen nyobain. Di Jakarta rasanya kayak apa sih? Iya, betul. Nah, dan pada saat kita mencoba itu terkadang rasa khas asli Palembangnya itu menurut saya belum ada di Jakarta ini. Kurang. Oke. Dan juga kedua harganya terkadang relatif mahal untuk makanan khas daerah. Pempe-nya agak mahal. Betul. Nah, sehingga atas dasar itu karena kita juga basicnya mempunyai kemampuan itu dan juga bisa, gak ada salahnya dong kita coba untuk menjalankan usaha ini. Usaha dari tadi mulai ya Pempe Rido di rumah ini. Iya, betul. Oke, oke. Nah, mas kalau kita dulu di Palembang itu namanya Pempe Rido, mungkin yang teman-teman kenal. Kalau sekarang kita mencoba untuk membuka dengan nama brand baru. Iya, betul lah nama anak saya sendiri juga. Oh, jadi? Gitu. Iya. Ini anak sendiri nih? Iya, betul. Jadi kita di sini di Jakarta namanya Pempe Wafi. Pempe Wafi. Teman-teman. Iya. Jadi menarik juga ya awalnya Rido itu ibaratnya anak dari sang ibu nih ya awalnya. Kemudian sekarang nurun lagi ke Jakarta jadi cucunya. Cucunya. Pempe Wafi ya, oke 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 oke. Menarik. Nah, kalau boleh tahu Pempe Wafi ini dimulainya tuh kapan, mas? Jadi mas, untuk Pempe Wafi ini kita berdirinya dari awal tahun 2020. Awal 2020? Iya. Tetapi alhamdulillah dengan, walaupun dengan umur yang masih sejagung, tetapi peminatnya sudah luar biasa. Iya, walaupun baru setahun, tapi kan kita punya skill-nya tuh dari yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya. Iya, betul. Betul ya bermain Pempe ini, makanya Pempe Wafi ini juga cukup terkenal nih di online nih kalau kalian bisa cari nih. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalnya teman-teman mau pesen Pempe Wafi ini, dari mana sih mereka bisa pesen nih? Iya. Jadi untuk sementara, kita masih menggunakan online semua. Online, betul. Jadi bisa langsung menghubungin kita di Instagram. Instagramnya apa tuh? Iya, itu di at Pempe Anp. Underscore Wafi. Oke. Bisa juga di Shopee. Shopee juga ada ya? Shopee juga ada. Apa tuh namanya di sana? Sama, Pempe Wafi. Terus bisa juga dengan GrabFood dan GoFood. Oke, ada juga ya. Iya. Pempe Wafi juga namanya? Pempe Wafi juga. Dan bisa juga langsung dengan menghubungin kita. Ada? Di WhatsApp ada. Bisa dikasih tau nomornya mungkin? Bisa. Langsung di 0812-7200-320. Oke, nah buat teman-teman yang mau coba pesen nih, bisa langsung dicari aja langsung di online ya. Nah, kalau boleh tau nih, biar teman-teman juga tau ada produk apa aja nih, jenis-jenisnya beserta harga-harganya mas. Boleh dijelasin ya? Oke, boleh. Jadi ini kebetulan di depan sudah kita sajikan. Banyak banget nih jenisnya nih, keren, keren, keren. Baik teman-teman, jadi di depan sudah ada varian Pempe Wafi. Bagus banget ya? Iya. Di mana terbagi menjadi dua jenis, ada Pempe kecil dan Pempe besar. Oke. Ini di samping kanan ada Pempe kecil, ya ada delapan varian. Ada delapan varian. Iya, yang pertama itu bisa kita lihat, ini ada Pempe kulit. Yang kedua ada Pempe tahu. Yang ketiga ini ada Pempe adaan, atau biasa orang sebut Pempe bulat. Habis itu ada yang keempat itu Pempe keriting. Pempe keriting. Keriting, iya. Yang kelima ini Pempe lenjer kecil. Pempe lenjer tapi kecil nih ya? Iya. Yang ini Pempe telur kecil, atau kapal selam kecil yang biasa orang sebut. Ada juga ya, kapal selam kecil tapi ya? Iya, betul. Seperti gede-gede itu ya? Oke. Betul. Dan ini yang unik di kita, yang jarang kita temuin di Jakarta dan sekitarnya, itu ada dua varian. Yang pertama itu ada Pempe Pistel, yang di mana ini isinya adalah pepaya muda. Ih menarik nih. Ini jarang nih, ini salah satu keunikan dari Pempe Wafi nih ya? Iya. Pempe, sorry, Pistel. Pistel. Oke, isinya? Pepaya muda. Pepaya muda. Wah, dicoba. Dan ini yang terakhir adalah Pempe panggang. Jadi Pempe panggang ini, dia sistemnya dipanggang. Oh gitu ya, Pempe panggang ya? Iya. Baru denger nih kali ini. Oke, oke, oke. Isinya apa tuh? Isinya dia biasanya bisa polosan seperti ini. Polosan. Atau bisa juga kita belah isinya, belah pempeknya, terus nanti kita isi dengan ebi dan cabai dan kecap. Dan kecap. Iya. Jadi cabai dan kecap bisa juga gitu menarik ya? Betul. Jadi tingkat kepedasannya bisa disesuaikan nanti. Oke, oke, oke. Menarik. Nanti pempek kecil. Iya. Pempek kecil. Nah, kemudian di sini ada yang besar nih. Iya. Dari ukurannya. Betul. Ini kita namakan Pempek Kapal Selam Besar. Pempek Kapal Selam Besar. Iya, jadi kalau ini yang kecil, ini yang besar. Ini yang besarnya. Iya. Oke. Dan ada juga varian lain, itu seperti ada T1. T1. Iya, yang berkuah. Model. Oke. Sama Laksan. Laksan. Laksan itu yang berkuah sama satu lagi ada Pempek Lenjer, tetapi yang ukurannya besar. Oke. Jadi sebutannya itu Pempek Lenjer Besar. Oke, ngerti, ngerti. Iya. Nah, itu untuk varian harganya ini gimana? Oke. Untuk yang Pempek Kecil, itu kita jual itu dengan harga Rp 4.500. Semua? Semua, terkecuali yang Pempek Panggang. Kalau Pempek Panggang, kita di Rp 5.000. Oke. Karena prosesnya agak sedikit lebih rumit dalam proses pembuatannya, karena harus dipanggang. Oke, oke. Nah, sedangkan untuk varian Pempek Besar, kita bermacam-macam. Yang Kapal Selam ini kita jual dengan harga Rp 16.000. Rp 16.000. Kalau untuk yang T1 dan model, itu di Rp 18.000. Oke. Kalau untuk yang Lenjer Besar, itu di Rp 20.000. Oke. Laksan juga Rp 20.000. Rp 20.000. Dan itu sudah termasuk dengan? Cukar. Aksesoris Cukar. Mentimun dan juga Ebi. Oke, menarik. Itu sudah dapat ya? Sudah. Yang ini gitu ya? Oke. Jadi, untuk semua pembelian Pempek di Pempek Wafi, itu sudah include dengan packaging-nya, Mas. Packaging sudah dapat? Iya. Jadi, packaging itu kita secara umum ada dua. Yang pertama itu ada di vakum. Dan yang kedua itu di box, menggunakan tin wall. Tin wall. Iya. Jadi, kalau di vakum itu biasanya untuk pesanan teman-teman yang berada di luar kota. Oke. Karena kita di sini pembuatan pempeknya fresh, langsung. Sehingga dengan di vakum pun kita bisa lebih awet bertahan pempeknya di perjalanan. Iya. Itu pernah kita kirim sampai lima hari di perjalanan itu, Alhamdulillah masih aman. Kemana tuh, Mas? Macem-macem. Yang kalau paling ujung itu pernah di Aceh, di Bandar Aceh pernah. Oh, Aceh ya? Iya. Pernah juga kita di daerah Sulawesi. Sulawesi juga pernah. Sulawesi juga pernah. Masih enak sampai sana, Mas? Alhamdulillah masih enak. Oke, oke. Jadi, buat teman-teman yang jauh-jauh nih daerahnya juga jangan khawatir ya kalau pesan di PP Wafin ya? Iya, betul. Nah, sedangkan untuk yang packaging box tadi itu biasanya untuk teman-teman yang mau langsung digoreng dan langsung siap makan. Oke, berarti mungkin yang sekitar-sekitar daerah-daerah Jakarta. Iya, yang sekitar daerah Jakarta yang langsung pengen dimakan itu bisa langsung kita gorengkan. Langsung kita sediakan wadah tin wall tadi dan langsung bisa teman-teman nikmati. Nikmatiin, betul. Betul. Lain itu packaging-nya ada lagi gak yang lain? Ada. Oke. Jadi, karena banyaknya permintaan dari teman-teman para pembeli, itu kita ada dua jenis yang baru. Yang pertama itu hampers. Jadi, hampers itu adalah sejenis packaging untuk bingkisan biasanya. Kayak parcel gitu? Kayak parcel, iya. Yang biasanya teman-teman gunakan untuk ngirim ke teman-temannya pada saat ada acara ulang tahun, Kak, atau ada acara hari-hari besar. Oh, bisa juga ya? Jadi, kalau permintaannya pakai hampers dibuat hadiah, itu bisa ya? Bisa. Itu kena biaya charge ya? Tambahan ya? Kena biaya charge, tetapi itu tidak terlalu signifikan. Sudah gak terlalu mahal lah ya? Iya, karena kita sudah menyiapkan paket-paketnya untuk yang tersebut. Oke, oke. Baik, baik. Ada juga satu lagi yang baru itu pempek tampah. Jadi, biasanya... Pempeknya tampah? Iya, benar-benar. Memang berarti ya unik banget ya. Pempek Wafi sudah menyiapkan segala macam ya. Mulai dari jenisnya, kemudian packaging-nya, dan memang luar biasa nih, Pempek Wafi. Oke, mantep. Nah, kalau berarti pengirimannya ya online tadi ya? Mengikuti GrabFood, Gojek, gitu-gitu-gitu ya? Kalau pengiriman, gimana sih? Iya, betul. Jadi, untuk teman-teman yang pesan, itu kita menyediakan beberapa opsi dalam pengiriman. Mungkin untuk teman-teman yang berada di sekitar Jabodetabek, itu bisa menggunakan jasa pengiriman instan, ataupun Sameday, ataupun yang Paksel yang khusus Jabodetabek. Oh, betul, betul. Iya, sedangkan untuk teman-teman yang dari luar kota, itu bisa menggunakan Paksel yang khusus luar kota, dan menggunakan JNE. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Nah, bagi kalian yang mau mesen, langsung aja ya, pesen langsung. Siap. Nah, sekarang kita mau memikirkan masalah bisnis nih. Dulu, Mas Lido ini awal banget mulai nih, biar teman-teman juga punya gambaran nih, apabila mungkin mereka pengen juga nih jualan Pempek. Mereka mungkin punya skill juga. Nah, dulu modal awalnya tuh, dan perlengkapan apa aja sih yang dibutuhin untuk memulai usaha ini, Mas? Baik, untuk modal awal, sebenarnya karena kita proses pembuatan Pempeknya itu di rumah, Iya, betul. Itu peralatan dapur biasa itu bisa, Mas. Karena buat Pempek itu tidak memerlukan alat yang signifikan. Nah, oke. Tetapi yang bener-bener harus bisa, apa namanya, membuat itu adalah orang-orang yang bener-bener punya skill. Betul, betul. Karena proses pembuatan Pempek itu sebenarnya sulit dalam proses pembentukannya. Pembentukannya. Iya, jadi tangan-tangan ahli orang-orang Palembang yang jago buat Pempek itu, yang sulit kita dapatkan di sini. Benar, benar, benar. Di situ, jadi masalahnya sebenarnya secara perlengkapan, kita bisa pakai apa yang ada di rumah, ya? Paki, gitu, kompor, seperti biasa lah, ya? Memang, kulkas untuk nyimpen Pempeknya mungkin bahan-bahan. Iya, betul. Nah, sisanya adalah skill kalian nih. Kalian harus punya skill-nya di situ yang mahal. Oke. Nah, kalau gitu, kalau masalah bahan-bahan nih, Mas? Itu kan katanya tadi press, ya? Iya. Semua dibuat press, ya? Berarti ini belanjanya tuh gimana tuh? Ke pasar, kah? Jadi, untuk bahan-bahan baku, Mas, kebetulan siring dengan berjalannya waktu, untuk bahan-bahan baku seperti ikan, sagu, itu kita sudah ada supplier di sini. Ikan, sagu, ya? Iya. Dasar Pempek, ya? Iya, bahan-bahan dasar Pempek. Sudah di rasin, ya? Iya. Tetapi ada satu yang unik, yang itu kita harus benar-benar impor langsung dari Palembang. Oh, iya? Karena rasanya beda. Rasanya beda? Iya. Itu ada gula merah. Gula merah, ya? Iya. Beda, ya? Rasa Palembang, berasa Jakarta beda? Beda. Jadi, salah satu ciri khas Pempek itu ada di cukanya. Oh, iya, benar. Yang dimana gula merah itu menjadi bahan baku utama dalam pembuatan cuka ini. Oh. Sehingga rasa cuka ini akan sangat berpengaruh dengan bahan dasar dari gula merah tersebut. Jadi, teman-teman ciri khas dari pempek wafi itu mempunyai rasa yang manis, pedas, asam, dan teksturnya yang agak kental. Kental, ya? Padat, enak itu pempek. Iya. Kayak gitu tuh, cupanya enak tuh ya. Betul sekali. Nah, itu didapatkan hanya dari tadi ya, gula merah yang hanya ada di sana. Iya. Ini fakta yang menarik sih, ini saya baru tahu juga nih gitu. Iya. Keren, 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 mas. Oke, oke, oke. Oke, thank you, mas. Keren informasinya. Sekarang, kita ingin tahu juga nih buat gambar teman-teman di rumah nih. Kalau pempek wafi ini tuh, perkiraan omset yang didapetin tuh, berapa sih penjualannya gitu? Berapa sih dalam seminggu, sebulan? Biasanya untuk kita rata-rata per minggu itu, penjualan berada di seribu sampai dua ribu piece. Seribu sampai dua ribu piece? Iya, betul. Per minggu? Per minggu. Luar biasa, luar biasa itu ya. Tapi yang namanya juga penjualan namanya naik turun ya, tapi itu rata-rata dapet segitu ya, mas. Iya, betul. Luar biasa, ini juga usaha juga bisa kalian jadikan referensi nih, luar biasa juga banget. Tapi yang penting tadi ya, kualitas. Kita jaga kualitas. Kita juga jaga variasinya banyak, cukranya juga enak, keren, keren, keren. Nah, berarti sekarang kita masuk ke pos nih. Berarti kalau usaha rumahan gini, kosnya juga ngikutin kos yang di rumah ya, mas? Iya, betul. Jadi, seperti listrik, seperti air, kebutuhan air, dan segala macemnya, itu kita ngikutin dari kos rumah tangga. Biasa ya, jadi minim kos lah kalau kalian pengen juga usaha kayak gini ya, rumah yang gini ya. Menarik, menarik. Nah, kalau berarti pencatatan transasinya juga karena di rumah ya manual aja gitu ya, mas? Iya, kita masih manual aja, jadi karena kita proses monitoringnya lebih gampang ya, mas? Karena ini kan di rumah, jadi kita menggunakan cara-cara yang manual. Iya, nggak ada karyawan juga kan, nggak ada karyawan juga. Iya. Nah, manual aja sendiri aja gitu. Iya. Menarik, menarik. Nah, sekarang ada nggak sih inovasi ke depannya nih yang akan dilakukan PMP WAV agar semakin banyak lagi nih, lebih-lebih lagi banyak yang beli gitu? Iya, jadi teman-teman untuk cita-cita PMP WAV ke depan, itu kita pengen membuka mini outlet, mini outlet dulu ya, supaya kita bisa lebih banyak dikenal orang juga di toko-toko offline. Dan juga bisa juga kita ingin membuat seperti franchise gitu, mas. Oh, mau buat franchise juga? Iya, mungkin ada teman-teman yang mau bekerja sama gitu dengan kita. Setelah itu ya, setelah itu banyak-banyak banyak. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah, yang berminat juga bisa untuk bekerja sama dengan kita, kita bisa open reseller dan juga dropshipper. Oh, bisa juga? Bisa juga. Oke, oke. Itu harganya sama atau nggak tuh? Jelas beda. Jelas beda ya? Jelas beda, lebih murah pastinya. Buat teman-teman yang males repot buat PMP, tapi mau dijual lagi, tinggal cari pelanggan aja ya. Iya, oke. Tinggal ke sini, kasih alamat kiri. Boleh. Oke, menarik, menarik. Oke, kita doain semoga PMP WAV ini bisa berkembang terus. Amin. Bisa jadi franchise. Nanti kalau udah jadi franchise, mungkin Behind Channel datang lagi ya interview. Siap. Keren, keren, keren. Matahin, Mas Lido. Ada nggak sih pesan-pesan yang bisa menginspirasi teman-teman Behind Channel di YouTube? Supaya mereka semangat nih, mau usaha. Silahkan. Mungkin untuk teman-teman di rumah yang mempunyai niat dan peluang untuk menjalankan suatu usaha, itu zaman sekarang itu gampang. Jadi kita itu nggak perlu lagi punya tokoh-tokoh offline atau punya sewa tokoh atau yang memerlukan modal yang besar, Mas. Oke, betul. Dengan hanya mengandalkan kekuatan media sosial, dan dengan skill yang kita punya, itu kita bisa menjalankan full semua dari rumah. Apalagi dengan zaman pandemi seperti ini, tetapi kita masih bisa berkreasi. Betul, saya tuju. Dan mencari pendapatan juga. Betul, untuk tambahan. Untuk tambahan. Tidak ada halangan dan tidak ada alasan, Pak, untuk memulai sebuah usaha. Iya, betul. Tidak setuju. Seren, Mas. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas informasinya. Semoga semua informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Buat saya juga pasti pribadi akan sangat bermanfaat. Dan kalau boleh, kita bisa lihat nggak proses pembuatan pempeknya? Boleh, sangat boleh. Silahkan. Let's go, guys. Come on. Oke. Proses pembuatan pempek Wafi. Pertama, siapkan bahan dan adonan pempek. Kemudian, kita siapkan tepung dengan tujuan agar nanti adonan ketika dibentuk tidak lengket di tangan. Kemudian, jangan lupa siapkan wadah, kemudian sangku atau pirikan untuk membuat pempek keriting. Untuk membuat pempek kapal selam kecil, pertama gulung adonan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, buat lubang sebesar jempol tangan. Isi lubang tersebut dengan telur yang sudah dikocok. Rapatkan adonan hingga lubang tertutup rapat. Terakhir, rebus adonan pempek. Untuk pempek lenjir kecil, hal yang sama dilakukan. Gulung adonan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, langsung rebus adonan pempek. Sedangkan untuk pempek keriting, membentuk adonan harus menggunakan sangku atau pirikan. Setelah ukurannya sesuai, angkat menggunakan sendok yang telah sedikit diberikan tepung agar tidak lengket. Terakhir, rebus adonan pempek. Pempek direbus hingga adonan matang. Tingkat kematangan dapat dilihat dari adonan yang sudah mengapung, warna yang lebih mengkilat, terasa lebih enteng, dan posisi terbalik khusus untuk pempek keriting. Jika sudah matang, maka pempek siap untuk dikemas. Dalam proses pengemasan, masukkan pempek ke plastik khusus untuk divakum. Dengan menggunakan vakum, pempek dapat bertahan lebih lama. Untuk cukanya, dikemas dengan menggunakan botol. Penggunaan hamper dapat mempercantik kemasan, sehingga pepek siap dikirim sebagai hadiah untuk keluarga, sahabat, dan kerabat terdekat. Oke guys, kali ini di depan gue udah ada pempek wafi yang udah siap makan. Artinya udah digoreng nih. Nah, kita bisa lihat di sini sekarang ada pempek yang kulit, kemudian kapal selam kecil, adaan, dan lenjer. Di sini juga udah ada ebinya, ada timun, dan ada cuka spesial dari pempek wafi. Nah, sekarang kita coba nih. Oke, gue saat ini pengen nyoba yang kesukaan gue nih, yaitu pempek yang kapal selam kecil sama lenjernya. Tapi katanya untuk menyajikannya, pertama kita buka cukanya dulu. Oke, kita buka cukanya dulu. Kemudian cukanya dituang. Oke. Oke, cukup. Kemudian kita kasih sedikit ebi. Nah, katanya jangan banyak-banyak nih, karena ebinya kalau kebanyakan katanya asin. Nah, cukup ya. Oke, nah bagi yang penyuka timun, boleh pakai timun, tapi gue kurang suka timun, jadi gue langsung aja cobain pempeknya. Oke, pempek kapal selam yang kecil, satu, dan lenjer. Oke, kita cobain nih sekarang. Kita mulai dari yang lenjernya dulu nih. Ini kalau kalian bisa langsung cobain nih, dari deket nih. Dia teksturnya tuh lembut banget pempeknya. Kita coba langsung cobain ya. Bener. Jadi, secara tekstur, dia memang bener-bener lembut. Kemudian, ikannya tuh berasa, gak amis. Ikannya tuh enak. Kemudian dari kuahnya, cukanya ya. Ini tuh berasa banget. Asemnya tuh dapet. Pedas, manisnya juga dapet. Plus, dia cukup kental juga ya. Untuk ukuran cukah dari pempeknya. Nah, oke. Sekarang gue akan nyobain yang kapal selamnya. Nah, kapal selam harusnya di dalamnya ada telur yang kita coba nih ya. Lagi-lagi-lagi. Kalian bisa lihat kan? Itu ada telurnya. Telurnya juga berasa. Kemudian, dia secara tekstur juga sama. Karena ini kan satu adonan pempeknya. Jadi, dia lembut juga. Ketemu sama asem, manis, pedasnya dari cukah itu nikmat banget. Oke, sekarang ada tambahan request dari owner ya. Karena banyak, katanya banyak yang nanya nih. Gimana sih cara penyajian dari pempek panggang? Karena tadi sesuai dengan interview kita bahwa pempek panggang ini jarang di Jakarta. Dan ini salah satu keunikan dari pempek wafi. Nah, sekarang kita akan coba memperlihatkan kepada kalian bagaimana sih cara menyajikan pempek panggang. Let's go! Nah, karena kita harus memegang langsung pempek panggang ya. Saya akan cuci tangan dulu nih, pakai hand sanitizer. Nah, pertama, tentunya kita pegang dulu pempeknya. Oke, ini pempek panggang. Oke. Nah, kemudian kita potong bagi dua, seperti diiris bagi dua, sehingga dia seperti, kalau kalian tahu, hamburger atau roti. Nah, kayak gitu. Kita buka nih, kita bagi dua. Oke, seperti ini. Dibagi dua. Kemudian, kita pertama di sini masukkan eddy. Nah, secukupnya saja. Nah, kemudian, bagi kalian yang suka pedas, sesuai flera, kita bisa tambahkan untuk masukkan cabai. Oke, sedikit saja deh. Oke. Nah, terakhir, setelah sudah masukkan cabai, kita tambahkan kecap. Nah, di ppwafi ini, kecap yang digunakan juga bukan kecap sembarangan, yaitu menggunakan kecap bango. Kita tambahkan kecap. Nah, kita coba ya, ini juga pertama kalinya gue makan tempe panggang. Kita coba. Bismillah. Hmm. Menarik. Campuran antara rasa kecap yang manis, ebi yang asin, ditambah sedikit sambal yang, saya juga sambalnya buatan sendiri dari ppwafinya. Teksturnya juga empuk, lembut, pokoknya ciamik. Mantap. Oke guys, sekarang gue ingin mencoba kulit. Ini sama kulit. Dan adaan. Nah, untuk kulit ini, biasanya makannya dipotong-potong, guys. Potong jadi empat. Kemudian, belum itu kita kocok dulu bumbunya, ya. Kita tuang. Lekit aja. Selanjutnya, saya ingin menambahkan ebi, ya. Kita tambahin. Set. Oke. Langsung kita cobain, ya. Makan, guys. Hmm. Hmm. Yang dibilang mas gue bener. Dia mempempen lembut, ya. Beda sama mempempen yang di pinggir jalan, di kerubakan. Yang harganya 2 ribuan. Itu beda banget. Beda jauh. Ini lembut. Kemudian ikannya tuh berasa. Dia, apalagi dicampur dengan ebi. Ebi-nya tuh bener-udang. Dan apalagi dicampur dengan paduan cuka yang kental banget. Lihat. Oke. Mantap banget nih, kasih, ya. Hmm. Hmm. Kita coba, guys. Langsung aja pesen. Sekarang gue lah mau nyobain yang adaan, ya. Kita cobain. Adaan. Kita tambahin. Ini ya. Sampai ketil aja, ya. Oke. Kita tambah timun. Oke. Langsung kita cobain, guys. Hmm. Wow. Sampai, guys. Lembut, kan? Itu kalau pas dimakan tuh. Ikannya berasa banget. Sampai ini lebut. Dan diperlukan oleh bumbu cuka. Biasa asam dan manisnya. Hmm. Enak banget. Gue pengen nyobain pempek yang direbus tanpa digoreng, ya. Penasaran rasanya? Gue pengen nyobain. Campur. Kemudian udah campur ebi-nya. Ya. Hmm. Ternyata. Sampai digoreng tuh lebih lembut, ya. Daripada digoreng. Kalau digoreng tuh ada rasa crispy-crispinya. Tapi kalau ini, teksturnya lebih lembut. Dan ikannya lebih berasa. Enak banget. Wow. Lagi sini. Gue pengen nyobain pake sambel, ya. Makan, guys. Hmm. Wow. Ini sambelnya enak banget, guys. Kayaknya sambelnya ini dikasih ada bumbu rahasia khas, ya. Yang bikin enak. Dan bikin gurih. Oke, mantap. Oke, Mas Ridho. Terima kasih banyak atas informasinya. Kita dari behind channel mau pamit dulu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Mari. Ya, mari. So, guys. Tadi kita udah dapet banyak banget informasi yang Insya Allah bermanfaat bagi kalian yang mungkin pengen buka usaha. Seperti Mas Ridho juga. Semoga informasi tadi bisa dijadikan referensi bagi kalian. So, bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan Ataupun kalian pengen request nih next video UMKM franchise Yang kalian pengen kita buat di next video. Kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa support terus kita Agar kita selalu dapat berbagi informasi terkait bisnis Dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh social media yang kalian punya. So, see you in the next video. Bye-bye. Wee, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, ada auditor ya. Ada auditor ya. Baik Mas, untuk pempek Wafi ini, Alhamdulillah kita sudah mulai dari awal Januari. Awal tahun ya. Bila ada teman-teman yang ingin bekerja sama, bisa juga. Gimana sih? Ini kan orang bekerja sama. Ini ya, minyaknya tuh. Ada rasa udang-udang ya? Bener, emang udang-udang? Ya, diang. Udah. Lu udah makasih ya, belum? Hmm? Belum. Bantusan. 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 Oke, so, boleh kalian dengar. Oke, you got it. Terima kasih.